Apakah perkataan Anda baik? Amsal 15 ayat 1 Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah Kenapa ya perkataan beberapa orang itu selalu pedas? Nyakitin Lukas 6.45 berkata gini Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaharaan hatinya yang baik Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat Dari perbendaharaannya yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya Menarik Firman Tuhan berkata bahwa perkataan mulut kita itu meluapnya dari hati kita Berarti perkataan itu keluar dari hati Kenapa beberapa orang itu perkataannya pahit? Saya percaya karena satu Hatinya sakit Hati yang terluka Pasti mengeluarkan kata-kata yang melukai orang lain juga Kalau hati kita sakit Pasti kata-kata kita pahit Dan melukai orang-orang di sekitar kita Ayo pakai lidah kita Untuk menebarkan kebaikan bukan kepahitan Karena orang yang pahit akan bikin orang-orang lain pahit juga Jangan menebar pahit di hati orang lain Orang pahit itu bikin rusuh Ibrani 12.15 berkata Jagalah supaya jangan ada seorang pun Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Nah biasanya kalau orang hatinya pahit Tukang bikin rusuh Ngomong sana sini Jelekin kanan kiri Mencemarkan banyak orang Orang yang pahit Cenderung melukai orang lain dengan perkataannya Ciri orang yang hatinya terluka itu pasti komentarnya selalu negatif Kita udah bikin hal yang baik pun Selalu dia lihatnya tidak baik Omongannya selalu nggak baik Seberapa baik pun yang kita lakukan Nah kalau kita punya anggota keluarga yang seperti ini Jangan malah kita benci Kuncinya satu Hatinya harus sembuh Mari banjiri dia dengan kasih sayang Mari kasihi dia terus Sehingga dia sembuh Ajak dia untuk mengampuni orang yang pernah melukai hatinya di masa yang lalu Ajak untuk berdoa dan berdamai dengan diri sendiri Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mulutnya pahit karena hatinya sakit Jangan malah kita benci sama mereka Harusnya kita rangkul mereka Hujani mereka dengan kasih sayang Kalau kita nggak sembuh Orang yang sakit hati nggak mau sembuh Kita akan mengorbankan banyak hubungan Kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan Dan membebaskan diri kita sendiri dari kepahitan Kita malah akan mengorbankan banyak hubungan ke depan Karena perkataan kita yang selalu menyakitkan orang lain Kita nggak akan benar-benar pulih Sampai kita betul-betul mau mengampuni Jangan menghina orang lain Jangan merendahkan orang lain Kalau kita ngomong hati-hati Jangan sampai membuat gambar diri orang lain rusak Amsal 26 ayat 18 Seperti orang gila Menembakkan panah api Panah dan maut Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya Dan berkata Aku hanya bersendagurau Luar biasa Ayat Firman Tuan mengajar gini Bahwa orang yang ngomong sembarangan Memperdaya sesamanya Ngebully sesama Dengan perkataan yang merendahkan Dan dia dengan santai bilang Sorry, gue cuma bercanda Taukah Anda Firman Tuan berkata Ini orang gila Menembakkan panah api Panah dan maut Karena perkataan kita itu Ketika kita lepaskan Itu kayak panah Nancap Di pikiran orang Di hati orang Terbawa dalam mimpi Perkataan itu bisa memanipulasi Ketika dia mandi Dia terngiang-ngiang perkataan yang sama Ketika dia tidur Sampai dia ngimpi Perkataan kita itu tajam Kenapa dikatakan maut? Karena banyak perkataan yang tidak dijaga Yang merusak gambar diri orang Membuat orang jadi depresi Lalu bunuh diri Ketika kita ngomong Yang kita keluarkan itu dua Berkat atau kutuk Apa yang keluar dari mulut Anda? Hati-hati Jangan marah sama anakmu Pasanganmu Orang tuamu Temanmu Atau siapapun Lalu Anda mengucapkan kutuk Atas hidup mereka Ucapkanlah berkat Berkati pasanganmu Perkataan kita adalah doa Berkat atau kutuk Yang keluar dari mulut kita Yaakobus 3 ayat 9 bilang gini Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah Kita mengutuk manusia Yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk Hal ini saudaraku Tidak boleh terjadi demikian Jangan nyumpahin orang Keluarkan perkataan yang baik Firman Tuhan itu disebut The good news Harusnya yang kita bicarakan Kalau firman itu Pasti hal yang baik Jangan bicara kotor Ephesus 4 ayat 29 Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Hati-hati Jangan mengeluarkan Perkataan kotor dari mulut kita Pastikan perkataan kita itu membangun Perkataan kita itu baik Jangan menghakimi orang Ingat Matthew 7 ayat 2 berkata begini Karena dengan penghakiman Yang kamu pakai Untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Jangan saling menghakimi Firman Tuhan berkata Dalam Yakobus 1 ayat 26 Jikalau ada seorang Menganggap dirinya beribadah Tetapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Jangan sampai Ibadah kita sia-sia Hanya karena kita Tidak menjaga lidah Sekalipun kita ngerti kebenaran Kita gak punya hak Untuk menghakimi orang Jangan sampai ibadah kita sia-sia Jangan sampai taburan kita sia-sia Hanya karena kita Tidak menjaga lidah Orang yang beribadah Itu bisa mengekang lidahnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Cerita anak pedalaman Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita Bersama tangan pengharapan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax